Nah ini adalah Pungisida Bion M Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung Pada video kali ini saya akan membahas tentang rahasia besar yang dimiliki oleh salah satu Pungisida yaitu Pion M yang mungkin di sebagian para petani belum mengetahui rahasia apa sih yang dimiliki oleh Pion M Nah sebelum kita lanjut pembahasannya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengikuti terus tentang perkembangan di channelnya Petani Kampung Nah sebelum ke pembahasan utama saya akan sedikit mengulas tentang Pungisida Pion M Pungisida Pion M ini merupakan salah satu produk unggulan dari PT Shingenta yang sudah lama beredar di pasaran di Indonesia dan para petani pun sudah sangat mengenal Pungisida ini selain dengan harga yang cukup mahal namun Pungisida ini terbukti handal dan bagus dalam mengatasi jamur Nah untuk Pion M ini memiliki dua bahan aktif dengan cara kerja kontak dan sistemik yaitu Mankosep 48% sebagai Pungisida kontaknya dan Asiben Solar S-Methyl 1% itu sebagai Pungisida sistemiknya Pungisida Bion M ini sangat bagus untuk mengendalikan penyakit yang ditimbulkan oleh jamur diantaranya pitoktor enpesta dan untuk menanggulani sama patek jamur yang sering sekali merepotkan para petani cabai Nah rahasia yang dimiliki oleh Pion M ini ini merupakan salah satu Pungisida yang bisa mengaktifkan atau sebagai aktifator untuk meningkatkan imun tanaman Nah apa sih Pungisida yang bahan aktif apa yang bisa meningkatkan imun tanaman itu yaitu adalah dari Asiben Solar nya dimana Asiben Solar ini akan secara otomatis meningkatkan imun tanaman atau daya taham tanaman sehingga tanaman tersebut itu menjadi kebal terhadap serangan jamur Nah bagaimana cara untuk mengaplikasi Bion M agar mendapatkan hasil yang bagus atau imun tanamannya itu bisa menjadi lebih baik dan bertahan di dalam serangan jamur Nah untuk saya ambil contoh ini di tanaman cabai untuk mengaktifkan daya tahan tanaman untuk di cabai itu pada saat pembungaan usia sekitar 30 sampai 35 hari itu penyemprotan dengan menggunakan Bion M Nah dilakukan secara berturut-turut itu 3 kali untuk interval bisa interval 4 hari atau 5 hari asalkan setiap penyemprotan dari yang usia 35 awal penyemprotan Bion M sampai ke 3 kalinya itu itu menggunakan Bion M terus secara berturut-turut Nah karena kalau penyemprotan secara berturut-turut 3 kali minimal maka akan meningkatkan daya tahan terhadap tanaman yaitu efek dari asiben solar Nah untuk dosisnya untuk dosis sebaiknya menggunakan dosis yang tepat biasa saya melakukan menggunakan dosisnya itu 2 gram per liter air jadi untuk penggunaan Bion M sebaiknya diaplikasikan secara tunggal atau tidak usah dicampur lagi dengan fungisida yang lain itu tunggal aja jadi di dosis 2 gram per liter dan penggunaan secara berturut-turut 3 kali dan jangan mencampur dengan fungisida yang lain maka hasilnya tanaman tersebut itu akan bagus karena daya tahannya udah kebal jadi untuk serangan pitoktora patek dan lain sebagainya itu insya Allah bisa teratasi dan untuk Bion M sendiri ini sebaiknya dilakukan sebelum tanaman itu terserang oleh penyakit jadi pada dasarnya menjaga itu lebih baik daripada mengobati nah sekian video kali ini semoga bermanfaat bagi para petani semua khusus para petani muda semoga dengan pengalaman-pengalaman yang saya gambarkan di atau saya sebarluaskan di channelnya Petani Kampu ini semoga membawa manfaat yang lebih baik bagi para petani semua sekian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati